Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid II. Lalu orang yang ketiga, K.H.U. Sanli mendengar Sam Chiehek Hun telah bertanya Iagi. Inilah orang yang paling penting menurut Kaisar, yang harus kita usahakan untuk memperoleh jejaknya. Karena menurut keterangan Hong Siang, orang inilah yang paling dekat dan hampir setiap hari selalu berada di samping Kaisar yang lama orang itu bergelarang glokhoa, namanya Sam Chucheng. Anggiokhoa Sam Chucheng. Tanya Wang Hokiem Hiap Heran, aku belum pernah mendengar perihal orang yang satu ini. Benar, menimpali Sam Chiehek Hun. Aku pun belum pernah mendengar perihal orang itu. Aili Sianye telah tersenyum. Memang orang ini tidak pernah menampakkan diri dalam rimba persilatan tetapi dia merupakan jago yang luar biasa, yang diangkat oleh Kaisar yang lama sebagai pemimpin pengawal pribadinya, jadi berada di atas dan Kim Siali Yong Busu dan Sipet Mo Beng Hong. Luar biasa, kita harus menghadapi tokoh-tokoh sakti seperti itu, inilah yang tidak kami duga sebelumnya menggumam Wang Hokiem Hiap. Ya tetapi Kaisar telah menjanjikan kita, berapa besar bantuan yang kita perlukan, tentu akan dipenuhinya, asalkan kita berhasil menyelidiki keadaan ketiga orang itu. Syukur kalau kita bisa menangkap mereka, hidup atau mati, tentu kita akan menerima anugerah yang besar dari Kaisar, bilang Tai Li Sianye. Mendengar sampai di situ, tubuh Kahu Sanli jadi menggidik, inilah hebat, urusan bukan persoalan biasa saja, melainkan urusan yang sangat besar dan menyangkut tokoh ternama. Memang Ang Giokho Asem Cuceng belum pernah didengar Kahu Sanli, tetapi dia yakin orang itu merupakan tokoh hebat yang tidak berada di sebelah bawah kepandayan Kim Siali Yong Bun Su dan Sipet Mo Bu Beng Hong, karena Tai Li Sianye sendiri telah mengatakan bahwa Ang Giokho Asem Cuceng merupakan pemimpin Kim Siali Yong Bun Su dan Sipet Mo Bu Beng Hong. Berpikir mengenai ketiga orang itu, dengan sendirinya telah membuat Kahu Sanli jadi gemetar juga, jika dilihat demikian tentunya akan timbul kerusuhan dan gelombang. Bahkan gelombang yang akan muncul itu bukan gelombang yang kecil, karena bersumber dari istana dan justru juga karena tindakan Kaisar Eng Lok sendiri. Kahu Sanli berdiam sekian lama lagi mendengarkan perundingan orang-orang itu. Sampai akhirnya dengan berindap-indap dia telah meninggalkan tempat itu. Tetapi baru dia melangkah dua tindak, tiba-tiba dia mendengar Sam Chie Hek Hun telah membentak dengan suara agak keras, siapa di luar? Tanda petik. Semangat Kahu Sanli seperti terbang meninggalkan raganya, dia melihat kesekitarnya mencari tempat yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi. Tetapi belum iagi dia sempat untuk menyingkirkan diri, telah terdengar suara orang tertawa dingin, disertai dengan terbukanya daun jendela, dan melompatnya sesosok tubuh. Dengan gerakan yang gesit sekali. Bahkan Kahu Sanli merasakan dibeiakang punggungnya menyambar serangkum angin serangan yang dingin dan kuat sekali. Kahu Sanli mati-matian membuang diri untuk mengeiakan serangan itu. Tetapi belum dia sempat untuk melakukan perlawanan, tahu-tahu punggungnya telah kena dicengkeram. Kahu Sanli mempergunakan siku tangan kanannya menghantam ke belakang, tetapi gagal, iawannya yang mencengkeram punggungnya telah berhasil mengelakkan diri dengan mudah. Dan juga di saat itu dia merasakan jalan darah tiang kiyahiat di dekat punggungnya telah ditekan, maka seketika ia-nya pelah tenaga Kahu Sanli. Tetapi sebagai jago siayat yang telah kenyang berkelana di dalam rimba persilatan, maka menghadapi keadaan seperti ini Kahu Sanli tidak menjadi bingung. Dia telah mengerahkan lewakangnya dan tahu-tahu tubuhnya ciut tiga dim, sehingga cengkeraman lawannya terlepas. Dengan memergunakan kesempatan yang hanya beberapa detik itu, Kahu Sanli telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat cepat sekali, untuk melarikan diri. Namun sewaktu tubuhnya melayang, dia merasakan sakit sekali pada pinggangnya, karena pinggangnya itu telah kena dibokong orang, tanpa ampun lagi tubuh Kahu Sanli telah terbanting di atas tanah. Waktu Kahu Sanli merangka untuk bangun, yang pertama-tama dilihatnya orang yang berdiri di dekatnya adalah Sam Kun, jago ketiga dari Sam Set Giok Bin yang tengah memandang bengis kepadanya. Di samping itu Tai Li Sianie, Sam Chie Hek Hun Kaha O Lang San Huang Ho Kiam Hiap Chung Tuguan, Teng Chie dan Chie Ye Liang, mereka telah mengambil sikap mengurung, sedangkan Tai Li Sianie telah berkata dengan suaranya Ringo Haha, rupanya. Maling kecilnya engkau, si pengemis tua berdusuk, muka Kahu Sanli jadi berubah merah. Aku kebetulan lewat di tempat ini dan melihat kalian sedang berunding, aku baru saja ingin mendengari, menyahuti Kahu Sanli. Hem, pengemis Sina bentak Tai Li Sianie dengan suara mendongkol rupanya engkau memang ingin mencuri dengar percakapan kami dengan sengaja sedangkan Jie Liang telah membentak, dia harus kita tahan dan Jie Liang bukan hanya berkata saja, dia telah mengulurkan tangannya, maksudnya akan menangkap lengan Kahu Sanli. Pengemis itu ingin mengelak tetapi gerakan Jie Liang sangat cepat, tidak ampun lagi jalan darah tu suhiyat di pergelangan tangannya kena dicekal, sehingga Kahu Sanli seketika itu juga menjadi lemas tidak bertenaga. Hem, siapa engkau sebenarnya, bentak Jie Liang setelah berhasil menangkap pergelangan tangan si pengemis. Diakin Jie Sinkai Kahu Sanli Tai Li Sianie memberitahukan. Kahu Sanli menyadari dirinya tengah menghadapi bahaya yang tiwak kecil, karena justru dihadapannya kini, terkecuali Tai Li Sianie, yang lima orang itu merupakan jago-jago yang memiliki kepandayan tinggi, jangankan sekaligus dia menghadapi kelima orang jago ternama itu, sedangkan untuk menghadapi seorang saja dari mereka berlima, dia tentu tidak akan sanggup. Apa yang engkau lakukan di tempat ini cepat mengakui terus terang, atau kami akan membuat engkau bercacat seumur hidup, ancam Sam Kun dengan suara yang bengis. Aku benar-benar tengah mencari sepiring nasi sisa, aku tidak bermaksud apapun juga selain mencari makan, menyahuti kehausan Li meringis, karena dia merasakan. Cekalan tangan Jiali yang semakin keras, membuat dia merasa nyeri serta sakit yang bukan main. Engkau rupanya pengemis busuk yang keras kepala, kata Jiali yang yang ingin memperkeras cekalan tangannya. Tetapi sebelum Jiali yang sempat untuk memperkeras cekalan tangannya, KH Usan Li diam-diam telah berlaku nekat, dia mengerahkan tenaga murni ke pergelangan tangannya, dan dengan tiba-tiba sekali dia telah menarik tangannya itu. Jiali yang terkejut karena dia merasakan betapa tangan si pengemis mendadak menjadi licin dan belum lagi hilang harannya, si pengemis telah menjejakan kakinya, tubuhnya melompat untuk melarikan diri. Namun Sam Kun yang melihat ini tidak mau berdiam diri, dia mengayunkan tangan kanannya sambil bentaknya, mau lari kemana kau? Angin serangannya itu sangat dahsat, tubuhnya juga telah berada di sebelah kanan si pengemis waktu KH Usan Li melompat ingin melarikan diri. Tetapi KH Usan Li sambil melompat, dia bersiap sedia, maka dia telah menggerakkan tangan kirinya mengibas ke belakang, dia bergelarkan jari emas, maka tidak heran jari-jari tangannya itu telah terlatih baik dan memiliki kekuatan yang bisa diandalkan. Namun KH Usan Li menyadari menghadapi orang seperti Sam Kun tentu saja dia tidak bisa untuk menghadapinya dengan ceroboh, dia telah memusatkan seluruh tenaga iwekangnya dan tangkisannya berhasil menghalau serangan Sam Kun. Hanya dalam beberapa detik, telah terlihat Teng Chie menggerakkan tangannya dan menghantam tepat sekali punggung si pengemis. Tidak ampun lagi tubuh KH Usan Li terpental dan bergulingan di atas tanah, karena dia tidak keburu mengelakkan serangan Teng Klee. Cepat si pengemis berusaha untuk melompat bangun guna melanjutkan melarikan diri, dia gagal. Hwang Hockyam Hiap telah mengeluarkan suara Deng Usan mengejek, kemudian dia mengibas dengan tangannya, maka sekali lagi KH Usan Li harus bergulingan di atas tanah. Dalam keadaan seperti ini, tampak Teng Chie juga bermaksud ikut melancarkan serangan, dia telah menggerakkan hudik nimnya, mengebut akan menghantam kepala si pengemis dengan bulu-bulu hudik nimnya itu. Tetapi walaupun dalam keadaan terjepit seperti itu, KH Usan Li tidak mau berdiam saja untuk menerima kematian, dengan menahan perasaan sakit pada punggungnya akibat serangan Hwang Hockyam Hiap, dia mengerahkan tenaganya dan bergulingan menjauhi diri dari Tailisian NLE, sehingga serangan NLEKU itu jatuh di tempat kosong. Tetapi Sam Kun jadi penasaran melihat pengemis itu beberapa kali berhasil mengelakkan diri dari serangan mereka. Maka melihat si pengemis si KHU itu tengah mengeiakan diri dari gempuran hutim Tailisian NLE, dia telah membarangi menyerang lagi dengan tangan kanannya, kali ini dah menyerang jauh lebih kuat dari yang pernah dilakukannya, karena dia telah mempergunakan enam bagian tenaga lewekangnya. Si pengemis yang bergelar Kim Jie Sinkai terkejut, tetapi dia juga mengerti bahwa dirinya tengah terancam bahaya yang tidak kecil. Tanpa memperdulikan suatu apapun lagi, dengan nekat dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melambung akan melompati dinding. Namun serangan Sam Kun telah tiba, maka tidak ampun lagi paha KHU Sanli terhajar jitu, menimbulkan perasaan sakit yang sangat. Tetapi dengan menahan perasaan sakit KHU Sanli terus juga melompat sampai di luar dinding, dan berusaha untuk melarikan diri. Keenam orang lawannya yang tangguh itu mana mau membiarkan dia melarikan diri. Serentak mereka telah melompat keluar pula, Ailis Yania yang kepandainya paling rendah dari orang-orang itu melompat paling belakangan KHU Sanli mengeluh melihat ini. Sulit untuk aku meloloskan diri dari mereka, habislah jiwaku kali ini berpikir si pengemis, dengan menahan perasaan sakit pada pahanya dia berusaha untuk melarikan diri terus. Namun Huang Hokiem Hiap Chung Lu Goan bersama Sam Chie Hek Hun telah tiba di hadapannya menghadang jalan larinya. Menyerah saja, pengemis buruk bentak Huang Hokiem Hiap dengan suara yang dingin. Jangan kau paksa kami melakukan tindakan yang keras sehingga menyiksa dirimu sendiri. KHU Sanli melihat sudah tidak ada jalan untuk meloloskan diri, dengan meringis dia berkata, Kalian orang-orang gagah ternama, tidak ku sangka hari ini telah turun tangan mengeroyok diriku secara beramai-ramai seperti ini, tindakan ini akan meruntuhkan nama baik kalian sendiri? Tanda petik. Sam Chie Hek Hun mengeluarkan suara tertawa mengecek katanya, Apakah engkau mengira bahwa dengan melawan salah seorang di antara kami engkau akan bisa menghadapinya? Tanda petik. KHU Sanli berdiam diri. Dia memang mengakui, walaupun menghadapi seorang dengan seorang, tidak mungkin dia bisa menang. Dan belum sempat dia menyahuti, justru dari dalam gedung telah mendatangi Fang Xiu Hang diiringi beberapa orang pengiringnya. Rupanya Tai Koan ini mendengar suara ribut-ribut dan telah menyusul keluar, lemaslah KHU Sanli. Dengan tambahnya jumlah musuh, walaupun Tai Koan dan orangnya itu tidak berarti baginya namun setidaknya jumlah lawan kian besar saja. Baiklah, jika memang kalian hendak membunuhku, bunuhlah kata KHU Sanli kemudian putus asa. Engkau harus bicara terus terang dan jujur, apa yang engkau lakukan di sini, kata Sam Chie Hek Hun KHU Lang San. Jika sekali saja engkau berbohong, HMMM, kami akan merobek mulutmu, akan membesar tubuhmu. KHU Sanli tertawa dingin, dia telah dekat karena menyadari dirinya tidak mungkin bisa meloloskan diri dari lawan-lawannya ini. Tetapi belum lagi dah menyahuti, tiba-tiba telah terjadi sesuatu yang diluar dugaan, dari gerombolan pohon tampak berkelebat serupa benda putih bulat, yang menyambar ke arah Wang Ho Kiam Hiap Chung Tuguan, pendekar pedang dari Wang Ho itu cepat mengelakkan samberan benda putih itu, dia memiringkan tubuhnya dan menyampoknya. Dia berhasil menyampok bendanya keras dan barang putih itu bergelinding di tanah. Semua mata memandang ke arah benda bulat putih itu, dan hati mereka jadi tergetar karena terkejut. Benda putih bulat itu ternyata sebungkus tengkorak kepala manusia putih berkiyauan tertimpah cahaya rembulan titik. Muka Wang Ho Kiam Hiap. Sem Set Giok Bin dan Sem Chia Hek Hun jadi berubah seketika, tampaknya mereka jadi tidak tenang setelah melihat tengkorak kepala manusia itu. Begitu juga Thaili Sianie, yang tergoncang hatinya. K.H.U. San Li sendiri yang semula girang menduga ada orang yang akan menolong dirinya tetapi setelah melihat yang menyambar itu adalah sebungkah tengkorak kepala manusia, hatinya juga jadi tergoncang. Bukan tengkorak kepala manusia itu yang menyebabkan orang yang berada di tempat tersebut merasa kaget dan tergoncang perasaannya, tetapi mereka mengetahui apa artinya bungkahan tengkorak kepala manusia itu. P.H.U. San Li sendiri tidak kurang kagetnya, punahlah harapannya untuk bisa hidup terus, selain dia tengah menghadapi kelima orang lawannya yang tangguh, ditambah dengan Thaili Sianie. Sehingga sudah sulit bisa mengharapkan dapat lolos dari tangan mereka, kini telah muncul lagi seorang iblis yang menggetarkan rimba persilatan. K.H.U. San Li telah sering mentengar siapa adanya pekut molotang, raja iblis yang paling ditakuti oleh orang-orang rimba persilatan, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam. Dan pekut molotang merupakan iblis yang tidak pernah tidak melakukan segala perbuatan kejam dan jahat bahkan sifatnya telengah sekali. Munculnya iblis itu tentu saja telah membuat semua orang yang berada di tempat itu jadi terkejut sekali. Sedangkan Fang Siu Hang yang tidak begitu mengenal keadaan rimba persilatan, hanya menduga orang-orang itu merasa gentar karena melihat bungkahan tengkorak kepala manusia. Sama halnya dengan dia, mukanya pucat dan tubuhnya menggigil karena merasa ngeri melihat tengkorak itu. Jadi dia bukan merasa takut karena akan munculnya orang yang bergelar pekut molotang itu. Dari gerombolan pohon itu terdengar suara orang tertawa perlahan sekali, kemudian sesosok tubuh tampak keluar dengan langkah-langkah yang perlahan dan acuh tidak acuh. Metus semua jago-jago yang berada di tempat itu telah memandang ke arah sosok tubuh itu dengan hati yang Berdebaran orang yang baru muncul itu melangkah dengan tenang, satu-satu langkahnya, dan setelah datang dekat, semua orang bisa melihat orang itu dengan jelas. Dialah seorang lelaki berusia lima puluhan dengan memakai kopiah warna merah, mukanya dingin sekali tidak memantulkan perasaan. Juga memelihara kumis dan jenggot yang tipis, bajunya merupakan baju tungsia, baju panjang, yang berwarna kuning. Di tangannya membawa sebuah kipas kecil yang dibuka dan ditutup perlahan sambil melangkah menghampiri, sikapnya itu seperti juga dia tidak memandang matuk kepada semua orang yang berada di tempat itu. Sem Chie Heg Hun yang sering mendengar kehebatan dan keganasan pekut molotang, memang belum pernah bertemu dengan iblis itu. Begitu juga yang lainnya, mereka hanya mendengar bahwa di dalam rimba persilatan terdapat seorang raja iblis yang memiliki kepandayan sangat hebat, ilmu silatnya sulit ditandingi, pandai menulis huruf indah, memiliki pengetahuan yang hebat mengenai keadaan tempat dan juga ilmu menghitung bintang. Memang iblis itu terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas sekali. Tetapi sebegitu jauh mereka belum pernah bertemu muka, cuma saja nama raja iblis tersebut telah begitu menggetarkan rimba persilatan, dan ciri-ciri tanda bahwa akan munculnya iblis itu selalu didahului dengan munculnya sebuah tengkorak kepala manusia. Itulah sebabnya para jago-jago yang berada di tempat tersebut segera menduga kepada pekut molotang waktu tengkorak kepala manusia itu muncul di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa raja iblis yang ditakuti dalam rimba persilatan rupanya hanya seorang lelaki tua yang tampaknya seperti berpenyakitan dengan mukanya yang tidak memantulkan perasaan apapun juga. Wang Ho Kiam Hiap yang telah bisa menguasai dirinya, dengan cepat, telah menegur, kiranya kami menerima kehormatan besar untuk bertemu dengan pekut molotang. Hem, tertawa orang tua itu dengan sikap yang tawar, aku datang bukan untuk bertemu dengan kau. Melihat sikap tua itu yang membawa lagak lagunya angkuh dan tidak memandang mata, tentu saja Wang Kiam Hiap jadi mendongkol, karena di dalam rimba persilatan dia pun merupakan seorang tokoh yang memiliki nama sangat terkenal. Tetapi dia menahan diri. Lalu tanyanya, apakah maksud si Heng, saudara, datang kemari? Sudah ku katakan aku bukan mencari kau, menyahuti pekutmu dengan suara yang tawar. Mengapa engkau rewel seperti itu meluap darah Kiam Hiap dari Wang Ho itu dia tertawa menyeringai? Justru telah lama aku si tua bangka si Cung mendengar kebesaran nama pekut molotang, maka dari itu hari ini kebetulan aku bisa bertemu, maka aku ingin belajar kenal. Dan tanpa menanti sampai kata-katanya selesai, tampak Cung Tuguan telah maju sambil merangkapkan serasang tangannya, dilihat sikapnya dia ingin menjura untuk memberi hormat. Tetapi sesungguhnya dia tengah melancarkan serangan dengan ilmu perkong chiang, pukulan udara kosong. Dalam keadaan mendongkol dan perasaan seperti itu Hwang Ho Kiam Hiap melancarkan serangan itu selain untuk menguji kepandayan pekutmo, juga dia ingin menghantam satu kali merubuhkan iblis tersebut. Tetapi pekutmo membawa sikap yang tenang, seperti juga tidak memandang matuk kepada serangan yang dilancarkan Hwang Ho Kiam Hiap dia juga membawa sikap seperti tidak mengetahui bahwa dirinya tengah diserang. Hanya sambil berkata, jangan banyak peradatan seperti itu, kita tidak saling kenal, dan tangan kanannya yang mencekal kipas kecil itu telah dikibaskan perlahan. Waktu itu tenaga lewekang yang disalurkan Hwang Ho Kiam Hiap telah meluncur keras sekali, tetapi akibat kibasan kipas pekutmo, membuat Hwang Ho Kiam Hiap terkejut bukan main, karena dia merasakan betapa tenaga serangannya seperti menghantam tempat kosong dan lenyap. Untung saja Hwang Ho Kiam Hiap memang memiliki kepandayan yang tinggi, sehingga dengan cepat dia bisa menguasai diri, dengan memantapkan kuda-kuda kedua kakinya, jika tidak, tentu dirinya akan terjerunuk. Tetapi walaupun tidak sampai menderita malu, Hwang Ho Kiam Hiap jadi terkejut sekali. Benar-benar tangguh sekali iblis ini. Dan belum lagi dia sempat berkata apa, di saat itu pekut molotang telah berkata dengan dingin sambil menoleh dan memandang tajam kepada Thailisianie, Niyakou, serahkan surat perintah Kaisar Englok kepadaku jika engkau masih menghendaki kepalamu itu melekat di lehermu. Muka Thailisianie telah berubah agak pucat, dia berkata dengan suara yang tidak lampias, Bias, surat perintah itu, itu. Meta pekutmu telah berkilat tajam sekali, mukanya dingin sekali. Engkau mau menyerahkannya atau tidak atau memang engkau ingin sengaja mengulur-ulur waktu tanyanya dengan suara yang tidak kurang dinginnya, tidak mengandung perasaan apapun juga. Hem, mendengus Sam Chiehe Kun tiba-tiba dengan sikap mendengkol. Dia merupakan seorang iblis yang ditakuti oleh orang-orang rimba persilatan, tetapi sekarang, kehadirannya di tempat itu seperti tidak dipandang sebelah meta oleh pekutmu, maka darahnya jadi meluap. Engkau datang kemari dan ingin menunjukkan pengaruhmu tetapi kami kira, nama pekutmu lotang terlalu dibesar-besarkan oleh orang rimba persilatan, padahal tidak sehebat apa yang kami dengar. Pekutmu telah menoleh kepada Sam Chiehe Kun dengan sorot meta yang sangat tajam. Dia mendengus perlahan, tahu-tahu tubuhnya seperti terbang dan kedua kakinya seperti tidak menginjak tanah, telah melompat kepada Sam Chiehe Kun. Begitu cepat gerakan yang dilakukan pekutmu, sehingga belum lagi Sam Chiehe Kun mengetahui apa yang terjadi, pekutmu telah berada di sampingnya. Dan baru saja dia ingin menoleh, justru di saat itu dia merasakan di punggungnya menyambar angin serangan yang dingin. Sam Chiehe Kun bukan orang sembarangan, di dalam rimba persilatan dia merupakan seorang jago dari kalangan hitam yang memiliki nama besar. Dia mana mau membiarkan punggungnya menjadi sasaran serangan orang? Dengan mengeluarkan suara hem, dia bermaksud mengelakkan dengan menurunkan bahunya. Tetapi belum sempatnya melakukannya, punggungnya telah kena di jambak dan tubuhnya telah dilontarkan melayang di tengah udara, meluncurakan terbanting di tanah. Tentu saja hal ini telah membuat semua orang jadi terkejut sekali, itulah yang tidak mereka duga, di mana Pak Kut Mo dapat bergerak secepat itu sedangkan Sam Chiehe Kun walaupun terkejut, tetapi dengan cepat dia telah berjumpalitan berpoksai di tengah udara, sehingga waktu tubuhnya meluncur turun, dia tidak perlu sampai terbanting, dia turun dengan kedua kaki terlebih dahulu. Kejadian seperti ini telah membuat Sam Chiehe Kun jadi kaget setengah mati. Dia tidak menyangka Pak Kut Mo bisa melakukan perbuatan itu dengan mudah sekali. Jarang ada orang yang bisa menandingi dirinya, maka dari itu bisa dibayangkan betapa tingginya kepandayan Pak Kut Mo, yang sangat sukar untuk dijajagi. Sam Chiehe Kun juga jadi berdiri dengan ragu-ragu. Mereka juga sudah sering mendengar bahwa di dalam rimba persilatan terdapat seorang didengkot iblis yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali dan sukar diukur, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Pak Kut Mo merupakan seorang jago yang begitu ilhai. K.H.U. Sanli melihat perkembangan yang ada, menjadi girang, karena tampaknya munculnya Pak Kut Mo akan membuat jago-jago itu tercurah perhatiannya pada derdengkot iblis itu dan dia bisa melarikan diri dengan memanfaatkan suasana di sekitar tempat. Maka waktu melihat Pak Kut Mo tengah berdiri memandang ke arah Thailisianie, K.H.U. Sanli diam-diam menggeser kakinya perlahan-lahan, dia ingin melarikan diri. Namun baru beberapa langkah dia bertindak ke belakang, di saat itu Pak Kut Mo tanpa menoleh telah berkata dengan suara yang dingin, mau pergi ke mana kau? Tetap berdiri di tempatmu. Semangat K.H.U. Sanli seperti terbang dari tubuhnya, dia kaget bukan main si pengemis tidak berani meneruskan langkahnya dan dia berdiri dalam saja. Sedangkan Pak Kut Mo lotang tetap mengawasi Thailisianie dengan sorot metu yang tajam, engkau telah menerima firman Kaisar Eng Lok, tetapi kini engkau berusaha menyangkalnya, jika memang engkau masih tidak cepat-cepat menyerahkan firman itu kepadaku, jangan mempersalahkan diriku perkut mo lotang akan berlaku keras padamu. Wajah Thailisianie jadi berubah tambah pucat, dia telah berusaha menindih goncangan hatinya, katanya dengan suara yang tidak begitu lancar, Thailisianie memang menerima surat perintah dari Kaisar Eng Lok, tetapi ku simpan di dalam buntalanku yang digantung di punggung kudaku, dan pengemis itu telah melepaskan kudaku, sehingga Pienye kehilangan kuda dan semua barang-barang Pienye sambil berkata begitu Thailisianie telah menunjuk kepada Kim Jie Sinkai Khausan Lee. Perkut mo telah melirik sejenak kepada si pengemis dengan sorot metu yang dingin, kemudian dia memandang lagi kepada Thailisianie, katanya dengan suara yang tidak kalah dinginnya. Apakah engkau tidak bicara dusta? Tidak berani Pienye main-main dengan si Eng, menyahu Thailisianie. Baik, jika memang demikian engkau harus dipatahkan kedua tanganmu, karena engkau merupakan seorang yang tidak bisa melakukan tugas dengan baik, sehingga barang penting itu lenyap di tanganmu. Dingin sekali suara Pekut mo waktu dia berkata-kata seperti itu, sehingga menimbulkan perasaan seram bagi semua orang yang mendengarnya. Muka Thailisianie sendiri telah berubah menjadi pucat pias, dia kaget dan ketakutan karena dia tahu apa artinya perkataan Pekut mo. Fang Xiu Hang yang sejak tadi mengawasi saja, sudah tidak bisa menahan dirinya, dia telah maju sambil katanya, Orang Si, lo engkau jangan sekali-sekali berbuat kurang ajar kepada utusan Kaisar, engkau tahukah bahwa itu. Tetapi tidak menanti perkataan Fang Xiu Hang selesai, tiba-tiba tubuh Pekut Molotang telah melompat ke dekatnya. Begitu cepat gerakan delengkot iblis ini, sehingga Fang Xiu Hang hanya melihat segumpalan warna kuning mendekatinya dan tahu-tahu pipinya sakit, tubuhnya terjungkel dengan giginya yang rontok dua buah. Ternyata Pekut Mo telah menempiling dua kali muka Fang Xiu Hang, sampai Tia Koan itu terjungkel rubuh bergulingan di tanah. Setelah menampar, Pekut Mo tidak melayani Fang Xiu Hang, dia hanya menoleh kepada Tai Li Sianie. Kau telah siap untuk dipatahkan kedua tanganmu tanyanya tawar. Tubuh Tai Li Sianie jadi tergetar, hatinya ciut, punggungnya dirasakan dingin sekali. Dia mana rela kedua tangannya dipatahkan oleh Pekut Mo? Tetapi orang ini demikian lihai, tidak mungkin dia bisa melawannya. Maka dengan muka yang meringis, Tai Li Sianie telah berkata dengan ragu-ragu penuh takut, tetapi, tetapi apa hubungannya antara surat kaisar dengan kau? Persoalan itu tidak perlu engkau ketahui aku hanya menginginkan surat perintah kaisar Reng Lok, jika engkau bisa mengadakannya, aku akan membebaskanmu. Tetapi jika tidak HMM-HMMM, kedua tanganmu itu harus dipatahkan. Tetapi aku tidak bersalah di dalam urusan ini, kata Tai Li Sianie. Waktu itu Fang Xiu Hang tengah merangkak bangun, dia rupanya tidak mengenal selatan, karena sambil merangkak dia telah memaki-maki, manusia kurang ajar, apakah engkau tidak takut hukuman? Dengan menghina orang pemerintahan, engkau berdosa besar, aku akan mengadilimu. Muka Pekut Mo dingin sekali, dia telah berkata dengan suara yang tawar, manusia seperti engkau apanya yang harus ditakuti? HMM-HMMM memang engkau harus dihajar lagi. Dan sambil berkata begitu, Pekut Molotang telah melompat ke dekat Fang Xiu Hang, untuk menghajar Tiakoan itu lagi. Sejak tadi Huang Hokiam Hiap telah menindih perasaan penasarannya melihat sikap Pekut Molotang yang seperti tidak memandang muka kepada mereka semua, maka kini melihat Pekut Molotang ingin menghajar Fang Xiu Hang pula, Huang Hokiam Hiap tidak mau berlaku lambat, dia telah mengeluarkan suara bentakan, tahan sambil tangannya mencabut pedang panjangnya. Pekut Mo menahan langkah kakinya, dia melirik ke arah Huang Hokiam Hiap dengan sikap yang tawar. Engkau ingin main-main dengan ku tanyanya dengan suara yang dingin, apakah engkau yang bergelar Huang Hokiam Hiap? Tidak salah justru sekarang aku ingin minta petunjukmu menyahuti Huang Hokiam Hiap yang sudah tidak bisa menahan sabarnya. Hem, main-main dengan senjata tidak baik, nanti senjata makan tuan mengumam Pekut Molotang. Tetapi Huang Hokiam Hiap jadi semakin mendongkol karena dengan kata-katanya itu, Pekut Molotang seperti juga meremahkan kepandainya. Baik, jika aku tidak bisa menghadapimu sepuluh jurus, hitung-hitung aku kalah kata Kiam Hiap itu dengan kemendongkolan meluap. Sepuluh jurus tanya Pekut Molotang dengan suara mengejek, Hem, ku kira dalam tiga jurus saja jika engkau bisa menghadapi seranganku, itu pun sudah bagus sekali. Itulah hinaan yang sangat berat untuk diterima Huang Hokiam Hiap. Di dalam rimba persilatan dia selalu dihormati dan ditakuti oleh orang-orang dari golongan putih maupun golongan hitam, tetapi kini Pekut Molotang seperti tidak memandang mati sama sekali padanya. Dia mengibaskan pedangnya, katanya, Silahkan, aku ingin menerima petunjuk beberapa jurus dari kau, Lociampual, karena terlalu marah dan mendongkol dicampur penasaran, Huang Hokiam Hiap telah memanggil Pekut Mo dengan sebutan Lociampua, orang yang tingkatan lebih tua, untuk mengejek. Muka Pekut Molotang tidak memperlihatkan perasaan marah, senang, gusar atau perasaan lainnya, dengan dingin dia tetap memandang Huang Hokiam Hiap. Kau sudah bersiap-siap tegurnya. Ya, cabutlah senjata-mu, mari kita main-main. Jika benar dalam tiga jurus aku bisa dirubuhkan olehmu, untuk selanjutnya aku tidak akan muncul pula di dalam rimba persilatan. Itulah janji yang terlalu berat seharusnya engkau tidak mengucapkannya, karena engkau akan menyesal. Aku pun akan menghadapimu dengan tangan kosong saja, sebab manusia seperti kau tidak ada harganya untuk dihadapi dengan senjata. Huang Hokiam Hiap sudah tidak bisa menahan kemarahan hatinya, dengan cepat dia telah menggerakan pedangnya menikam ke arah dada Pekut Molotang, sambil bentaknya, awas serangan. Karena Huang Hokiam Hiap menyadari bahwa lawannya yang tengah dihadapinya ini merupakan seorang lawan yang tangguh sekali dan menyerang tidak berani main-main, begitu menyerang dia mengeluarkan jurus yang terhebat dari ilmu pedangnya. Meta pedang yang menyambar ke arah dada Pekut Molotang meluncur dengan cepat sekali, tetapi Pekut Molotang sama sekali tidak mengelakkan diri, dia hanya mengawasi saja datangnya pedang, dan waktu meta pedang itu akan mengenai dirinya dia telah berkelit dengan menggeser kaki kanannya dan tubuhnya tahu telah melompat ke samping Huang Hokiam Hiap. Hal ini mengejutkan sekali jago pedang itu, dia sampai mengeluar keasruan kaget dan cepat-cepat menarik pulang pedangnya, yang dibarengi dengan gerakan menabas. Maksudnya ingin menabas pinggang Pekut Molotang, dia pun telah membentak, lenilah serangan kedua. Tetapi Pekut Molotang benar gesit sekali, dia mengelakkan serangan ini dengan gerakan yang sulit dilihat oleh meti manusia biasa, karena dia bergerak sangat cepat sekali, tangan kanannya diulurkan untuk menyentil pedang lawannya dan juga tangan kirinya dipakai menyerang ke arah metu Huang Hokiam Hiap. Huang Hokiam Hiap sampai mengeluarkan seruan kaget, mati-matian dia menarik pulang pedangnya dan bermaksud akan melompat menyingkirkan diri. Tetapi tangan kiri Pekut Molotang telah berubah arah, dia tahu-tahu mencengkeram tulang pria pedi pundak Huang Hokiam Hiap. Dia juga telah meremasnya. Huang Hokiam Hiap merasakan semangatnya seperti terbang dari raganya karena terkejut sekali, mati-matian dia membuang diri ke belakang tetapi tidak urung pundaknya telah kena dicambak. Untung saja dia masih sempat melakukan gerakan mengelak yang cepat, sehingga tulang priapenya itu tidak sampai kena diremas hancur, kalau tidak, jika tulang priapenya itu terjambak hancur, tentu seumur hidup dia akan menjadi manusia bercacat. Tetapi itu pun tidak urung membuat Huang Hokiam Hiap jadi meringis menahan perasaan sakit yang luar biasa di samping tubuhnya hampir terjerambap. Bagaimana tanya Pekut Molotang dengan suara yang dingin, sikapnya itu mengejek sekali. Huang Hokiam Hiap Chung Luguan telah meringis menahan sakit, dia menyahuti dengan muka yang pucat dan merah bergantian karena mendongkol, marah dan malu bercampur menjadi satu, baiklah, hari ini aku rubuh di tanganmu, tetapi di lain waktu aku tentu akan mencarimu untuk memperhitungkan semua ini. Pekut Molotang tertawa mengejek dia sudah tidak melayani Huang Hokiam Hiap Chung Tuguan, melainkan dia menoleh kepada Tylee Sianie, yang waktu itu tengah berdiri dengan sikap serba salah. Melarikan diri dia tidak berani, karena Niekowi ini menyadari dia akan tertangkap kembali. Tetapi berdiam terus di situ juga tentu akan mempersulit dirinya juga. Maka Niekowi itu jadi serba salah dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Terlebih lagi sekarang dia telah menyaksikan kepandayan Pekut Molotang memang merupakan kepandayan yang sulit sekali untuk dilawan, membuat dia jadi berdiri dengan hati ketakutan dan berdebar keras sekali, sekarang melihat Pekut Molotang telah memandang ke arahnya, hatinya tambah tergoncang. Kemari kau panggil Pekut Molotang dengan suara yang dingin. Bagaikan kena di sihir, Tylee Sianie telah melangkah menghampiri si didengkot iblis itu, hatinya tergoncang keras dan sepasang kakinya gemetaran. Lonjorkan kedua tanganmu Pekut Molotang lagi. Tylee Sianie terbang semangatnya. Ini, ini, suaranya gugup dan ketakutan sekali. Lonjorkan kedua tanganmu Pekut Molotang. Dengan suara yang lebih dingin. Pucat piasmukun Yekou itu, tetapi belum lagi dia melonjorkan kedua tangannya, dalam saat-saat dia menghadapi bahaya yang mengerikan, di mana kedua tangannya ingin dipatahkan. Waktu itu Sam Set Giyok Bian, yaitu Teng Chie Chie Liang dan Sam Kun, telah melompat mengurung Pekut Molotang. Begitu juga halnya dengan Sam Chie Hek Hun Kha Oleng San, telah ikut mengurung Pekut Molotang. Mereka beranggapan jumlah mereka banyak tidak mungkin mereka gagal menghadapi didengkot iblis ini walaupun mereka telah menyaksikan kepandaian Pekut Molotang memang tinggi sekali dan sulit dihadapi, tetapi dengan mengandalkan jumlah yang banyak mereka tentu masih bisa mengepung dan mempertahankan diri. Pekut Molotang telah berkata dengan tawar waktu melihat Sam Set Giyok Bian dan Sam Chie Hek Hun mengurung dirinya, kalian mencari sulit untuk diri kalian sendiri. Pekut Molotang, kami ingin meminta petunjukmu kata Sam Kun dengan suara yang hati-hati. Kami telah lama mendengar namamu, dan kini kebetulan sekali kami dapat bertemu dengan kau, maka dengan mempergunakan kesempatan ini kami ingin meminta petunjukmu. Hem, sebetulnya aku tidak memiliki urusan dengan kalian kata Pekut Molotang dengan suara dingin, tetapi kalian benar-benar mencari penyakit sendiri dan setelah berkata begitu, dia mengibaskan tangannya ke arah Sam Kun, dari kibasan itu meluncur serangkum angin serangan yang kuat luar biasa yang mendesak ke diri Sam Kun. Tetapi sejak tadi Sam Kun dan yang lainnya memang telah bersiap sedia, karena mereka menyadari lawan mereka ini merupakan dengkot iblis yang benar-benar tangguh sekali, sekarang dikibas begitu, Sam Kun berkelit dengan cepat, dan dia berhasil mengelakkan diri. Teng Chie dan Jie Liyang melihat saudara mereka diserang, keduanya tidak mau berdiam diri cepat sekali mereka melancarkan serangan serentak. Gerakan yang dilakukan oleh Teng Chie dan Jie Liyang mengandung tenaga yang sangat kuat karena mereka memiliki ilmu yang tinggi, jarang sekali ada orang yang bisa menghadapi mereka. Keduanya percaya, dengan bekerjasama, tentu pekutmu tidak akan bisa berbuat banyak pada mereka. Tetapi pekutmu yang gagal menyerang Sam Kun dengan tenaga kibasan tangannya, melihat serangan kedua orang itu, dia mengeluarkan suara tertawa dingin, sambil membongkokkan tubuhnya, tahu-tahu tangan kirinya menghantam dada Teng Chie, dan tangan kanannya menampar bahu Jie Liyang. Kedua orang dari Sam Set Giyok Bian itu mengeluh kesakitan, mereka terhuyung mundur. Melihat itu Sam Kun terkejut, dia cepat-cepat membangi melancarkan serangan kepada pekutmu lotang, tetapi serangannya itu dapat dikelit oleh pekutmu, yang kemudian membalas menjambak bahu Sam Kun. Jambakan itu tampaknya perlahan datangnya, tetapi walaupun Sam Kun telah berusaha untuk mengelahkan diri, tetap saja dia telah terkena jambakan itu pada lengannya, sehingga menimbulkan perasaan sakit yang luar biasa, walaupun serangan itu tidak berhasil mengenai sasaran dengan tepat. Sam Chie He Kun menyaksikan ini, hatinya jadi tergoncang. Dia lihat orang demikian lihai. Tetapi karena waktu itu merupakan saat-saat yang menegangkan, dia terpaksa harus juga melancarkan serangan dengan hantaman kepalan tangan kanannya. Yang diincar oleh Sam Chie He Kun adalah iga sebelah kanan dari pekutmu. Dia menghantam dengan mengerahkan delapan bagian tenaga dalamnya. Tetapi yang membuat Sam Chie He Kun KHA O Leng San terkejut sekali tahu-tahu tubuh lawannya telah lenyap dari hadapannya dan tubuhnya jadi kehilangan keseimbangannya dia terjerunuk ke depan, tiba-tiba dia juga merasakan punggungnya ditepuk oleh pekutmu. Tepukan itu perlahan, tetapi telah cukup membuat tubuh Sam Chie He Kun yang tengah terjerunuk itu jadi terguling di atas tanah beberapa kali. Sedangkan Sam Kun melihat bahwa diri mereka tidak memiliki kesempatan mendesak pekutmu lotang, dia jadi kecil nyalinya dan ciut keberaniannya walaupun begitu, dia telah melancarkan serangan lagi dengan tangan kirinya, dia menyerang dengan dekat tanpa memikirkan penjagaan untuk dirinya sendiri. Gerakan itu tidak dipandang sebelah mata oleh pekutmu lotang, dia memiringkan tubuhnya sedikit, kemudian mencekal tangan Sam Kun dan menariknya dengan menghentak, sambil mulutnya berseru, pergilah kau. Tubuh Sam Kun melambung ke tengah udara dan terbanting di atas tanah tanpa dia bisa memulihkan dirinya lagi. Hal ini merupakan kejadian yang luar biasa. Sam Chie He Kun dan Sam Seth Giok Bian merupakan jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Di dalam rimba persilatan dia merupakan tokoh-tokoh yang membuat orang gentar. Berurusan dengan mereka, tetapi sekarang, di dalam hari dan waktu yang bersamaan ternyata mereka telah ditunggang-langgangkan oleh pekutmu lotang begitu mudah, sehingga di samping mereka mendongkol juga mereka jadi ciut nyalinya, dan pecah keberaniannya. Kha Usan Liang menyaksikan dari pinggir saja, jadi memandang dengan mati yang terpentang lebar-lebar. Dia tidak menduga di dalam rimba persilatan bisa terdapat kepandaian sehebat yang dimiliki pekutmu, kepandaian yang benar-benar tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di samping itu, dia juga heran, mengapa justru hari ini bisa beruntun-runtun di tempat ini, di gedungnya Fang Xiu Hong, bisa berkumpul tokoh-tokoh persilatan yang masing-masing memiliki kepandaian begitu tinggi, sehingga Kha Usan Li mau menduga, apakah semua ini merupakan awal dari gelombang besar yang akan muncul di dalam rimba persilatan. Tai Li Sian Ye sendiri tengah ketakutan bukan main, terlebih lagi melihat Sam Chie He Kun dan Sam Siat Giok Bian maupun Huang Ho Kiam Hiap Chung Tuguan, sama sekali tidak berdaya menghadapi pekutmu, membuat dia tambah ketakutan, tubuhnya sampai mengeluarkan keringat dingin. Waktu melihat pekutmu tengah dikeroyok oleh Sam Chie He Kun dan Sam Siat Giok Bian, Tai Li Sian Ye bermaksud mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri guna menyelamatkan tangannya yang hendak dipatah oleh pekut molotang. Tetapi baru saja Tai Li Sian Ye bergerak untuk melarikan diri, di saat itu pekut molotang telah membentak, mau kemana kau? Menyusul dengan bentakannya itu, tubuh pekut molotang telah mencelat dan tahu-tahu telah berada di samping Niye Kou tersebut, tangan kanannya mengibas keras, sehingga tubuh Niye Kou itu terguling di tanah sejauh tiga tombak lebih. Inilah luar biasa, biarpun Tai Li Sian Ye berusaha untuk mempertahankan diri, tetapi dia gagal, dia telah terjerambap karena tenaga kedua kakinya lenyap dan kuda-kudanya tergempur hebat. Hal itu membuktikan betapa tinggi kepandayan yang dimiliki pekut molotang, kepandayan yang sulit diukur. Fang Xiu Hang yang melihat para jagonya dibuat tidak berdaya dalam waktu yang begitu singkat oleh pekut molotang, jadi timbul takutnya. Dia baru menyadari bahwa pekut molotang, bukan jago sembarangan karena seperti Huang Hokiem Hiap dan yang lainnya, yang semuanya memiliki kepandayan begitu tinggi dan yang paling diandalkan oleh Kaisar Reng Lok sebagai jago-jago yang akan menyelidiki lenyapnya cap kerajaan, ternyata tidak bisa berbuat banyak terhadap pekut molotang. Maka Fang Xiu Hang jadi berdiam diri saja, dia jadi ketakutan juga. Tai Li Sian Ye telah merangka untuk bangun, dia merayap dengan muka dan pakaiannya kotor oleh tanah dan debu. Mukanya pucat pias, hatinya ketakutan sekali. Kemari kau panggil pekut molotang dengan suara yang dingin, walaupun suaranya perlahan, tetapi kenyataannya bentakan itu membuat hati Tai Li Sian Ye seperti hendak copot, Niyako itu dengan sikap takut-takut telah menghampiri juga. Sekarang engkau bicara dari hal yang sebenarnya, kau simpan di mana firman Kaisar Reng Lok bentak pekut molotang. Aku, Tien Ye telah bicara dari hal yang sebenarnya, jika engkau tidak percaya, tanyakan kepada-kepada pengemis itu jawab Tai Li Sian Ye sambil menunjuk ke arah K.H.U. San Lee. Pekut molotang melirik kepada si pengemis, dia telah bertanya dengan suara yang tawar, pengemis busuk benarkah apa yang dikatakan Niyako ini? K.H.U. San Lee tidak berani main-main menghadapi pekut molotang, karena walaupun bagaimana dia menyadari iblis itu cepat naik darah, dan jika dia gusar, sekali menggerakkan tangannya, habislah jiwanya walaupun dia jenaka, dia tidak berani bergurau. Benar, sahutnya sambil mengangguk aku sengit melihat lagak Niyako itu yang galak, maka aku sengaja melepaskan kudanya, agar dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya, mengenai barang-barangnya aku tak tahu menaruh. Pekut molotang tertawa dingin, dia telah berkata kepada T.L.S. Yan Yee. Sekarang katakan, apa bunyi firman itu katanya? Aku tidak tahu, aku tidak pernah membukanya, karena firman itu hanya harus disampaikan kepada kelima Eng Hiong ini sambil berkata begitu, T.L.S. Yan Yee telah menunjuk ke arah Wang Ho Kiam Hiap. Sam Chie He Kun, dan Sam Seth Giok Bian berlima. 5. Jadi benar-benar engkau tidak mengetahui bunyi firman itu, tanya Pekut Molotang dengan suara yang tawar. T.L.S. Yan Yee mengangguk. Ya memang aku tidak pernah membacanya, aku tidak berdusa dan setelah berkata begitu, tampak T.L.S. Yan Yee meringis, karena dia ketakutan kalau-kalau nanti Pekut Molotang karena terlalu marah akan menurunkan tangan kejam padanya. tetapi Pekut Molotang hanya berdiam diri saja, dia seperti sedang berpikir kemudian dia menghela nafas, baiklah, aku mau mempercayai perkataanmu, tetapi jika kelak ternyata engkau berdusta, hem, di waktu itu aku akan turunkan tangan yang keras sekali, selesai berkata, Pekut Molotang telah membungkuk mengambil kembali tengkorak kepala manusianya. T.L.S. Yan Yee menghela nafas lega, karena dia tidak menyangka Pekut Molotang akan mengampuninya. Dia telah memandangi saja apa yang dilakukan oleh Pekut Molotang, namun waktu si iblis berkelebat, tahu T.L.S. Yan Yee merasakan kepalanya dingin sekali, seperti terhembus angin, cepat-cepat dia merabah kepalanya yang memang botak, dia jadi kaget, karena justru tutup kepalanya telah terbang entah kemana, sehingga kepalanya itu terbuka begitu saja. Itulah hebat, jika memang Pekut Molotang bermaksud untuk membinasakan dia, tentu sama mudahnya seperti dilakukan di dengkot iblis itu pada penutup kepalanya, di mana dia bisa saja melancarkan serangan pada jalan darah yang berbahaya di diri Nyee Koo itu. Sem Set Giyok Bian Sem Chie He Kun, Huang Ho Kiem Hiap dan yang lainnya hanya memandang bengong saja waktu si iblis Liyahai itu lenyap dalam waktu yang singkat. K.H.U. San Lee juga tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada, waktu semua orang tidak memperhatikan dirinya, dia telah menjejakan kakinya dan berlari sekuat tenaganya untuk meninggalkan tempat itu, walaupun pahanya dirasakan masih sakit sekali, tetapi dia menahannya. Sem Chie He Kun melihat si pengemis si K.H.U. melarikan diri, dia mementak, mau kemana kau? Tetapi K.H.U. San Lee telah berhasil menyelinap di antara kegelapan malam dan lenyap. O.0.D.W.0.O. K.H.U. San Lee berlari sekuat tenaganya dengan menahan perasaan sakit pada pahanya. Dia berusaha untuk dapat menjauhi diri sejauh mungkin dari liman, karena K.H.U. San Lee yakin, jika sampai dia kena disusul oleh samset Giyok Biandan. Yang lainnya, dirinya akan dijadikan bulan-bulanan mereka, padahal kepandaian K.H.U. San Lee sendiri tidak berarti jika dibandingkan dengan kepandaian jago-jago tersebut. Sedang K.H.U. San Lee berlari begitu, dia merasakan pahanya semakin sakit saja. Dengan menguatkan hati, dia berlari terus, tetapi akhirnya dia sudah tidak bisa bertahan diri lagi, tubuhnya telah terjungkel di tanah, karena pahanya itu sakit sekali dan kakinya yang kanan sudah tidak bisa dipergunakan untuk berjalan. K.H.U. San Lee teraduh-aduh sejenak, tetapi kemudian dia memandang kesekelilingnya, waktu melihat tidak ada orang yang mengejarnya, K.H.U. San Lee bisa bernapas lega. Dengan mengerahkan sisa tenaganya, K.H.U. San Lee telah menggeser tubuhnya ke tepi jalan, dia berdiam diri di situ untuk beristirahat memulihkan semangat dan tenaganya, di samping juga untuk mengurangi perasaan sakit pada pahanya. K.H.U. San Lee duduk termenung, hatinya tidak tenang. Karena dia memikirkan persoalan cap kerajaan dari Kaisar Reng Lok yang lenyap titik jika memang persoalan itu menjalar terus dalam rimba persilatan tentu gelombang yang timbul memang tidak kecil. Bukankah satu malaman itu saja K.H.U. San Lee telah bertemu dengan Hwang Ho Kiam Hiap, Sem Set Giok Bian Sem Chie He Kun, yang semuanya memiliki kepandaian cukup tinggi? Memang soal Tai Lee Sian Ye tidak begitu diperhatikannya, tetapi justru Nye Kou itu merupakan orang perantara Kaisar, tentu dia juga memegang peranan yang tidak kecil. Yang lebih hebat lagi justru malam ini juga telah muncul di dengkot iblis yang sangat ditakuti orang-orang rimba persilatan K.H.U. San Lee sendiri baru bisa menyaksikan sendiri betapa kepandaian pekut molotang memang sangat tinggi dan sulit untuk menghadapi. Maka dari itu, hati K.H.U. San Lee jadi tidak tenang. Entah disebabkan cap kerajaan yang lenyap itu, akan bermunculan berapa banyak jago-jago lainnya. Belum lagi Kim Sia Leong Bun Su yang disebut-sebut oleh Tai Lee Sian Ye sebagai orang yang dicurigai oleh Kaisar, dan begitu juga dengan Sip Petmo Bu Beng Hong. Mereka merupakan pendekar-pendekar yang sangat terkenal sekali di dalam rimba persilatan, memiliki ilmu silat yang sulit diukur tingginya, jarang sekali jago-jago seperti Kim Sia dan Sip Petmo menampakkan diri dalam rimba persilatan. Yang dipikirkan oleh K.H.U. San Lee lagi adalah Ang Giok Ho Asem Cucing yang disebut-sebut oleh Tai Lee Sian Ye, tampaknya orang itu pun bukan orang sembelarangan karena menurut Tai Lee Sian Ye Ang Giok Ho Asem Cucing merupakan orang yang menjadi atasan dari Kim Sia Leong Bun Su dan Sip Petmo Bu Beng Hong. Maka, jika memang semua orang-orang yang berilmu tinggi itu muncul kembali, bukankah dunia persilatan akan timbul kekacauan belum lagi jago-jago pandai dari pintu perguruan lainnya? K.H.U. San Lee jadi menghela nafas panjang. Jika melihat semua itu, percuma saja aku puluhan tahun melatih diri karena ternyata kepandaianku tidak ada artinya, untuk menghadapi salah seorang dari Sam Set Giok Bian saja, belum tentu aku bisa menandingi kepandaiannya. Ihai-ihai memang aku juga yang tolol, tidak bisa mempelajari ilmu silat yang tinggi. Sedang K.H.U. San Lee berpikir begitu, tiba-tiba dia mendengar suara seorang anak kecil yang menangis, tangis anak itu keras sekali, karena menjelang fajar seperti itu keadaan sangat sepi. Suara tangis itu terpisah kira lima tombak dari tempat K.H.U. San Lee berada. Karena perasaan ingin tahunya, K.H.U. San Lee dengan menahan perasaan sakit yang masih terasa pada pahanya, telah menghampiri ke arah suara tangis itu. Setelah dia melewati gerombolan pohon di dekat tepi jalan itu, dia melihat seorang anak lelaki berusia antara 10 tahun tengah menangisi sesosok tubuh yang menggeletak di tanah. K.H.U. San Lee telah menghampiri. Dia melihat sosok tubuh yang menggeletak itu adalah seorang wanita berusia 30-an, dia telah mati dengan muka yang penuh darah, anak lelaki itu mungkin menangisi mayat itu. Anak, panggil K.H.U. San Lee sambil menghampiri anak itu, apa yang telah terjadi anak lelaki itu tampak terkejut dan ketakutan, tangisnya semakin keras. Tetapi setelah K.H.U. San Lee membujuknya, dan juga karena melihat sikap K.H.U. San Lee yang lemah lembut, maka tangis anak itu jadi meredah. Kami dirampok, ibuku telah dibunuh mereka, bercerita anak itu. Kalian dirampok, tanya K.H.U. San Lee sambil mengerutkan sepasang alisnya. Anak itu menganggu kami sedang dalam perjalanan ingin pergi ke rumah susok karena kami ingin tinggal di sana. Tetapi di tengah jalan kami dirampok dan ibu dibunuh mereka. Ayahmu, sejak berusia tiga tahun aku memang sudah tidak memiliki ayah lagi, ayah telah pergi merantau dan tidak pernah kembali. Kasihan nasibmu, kata K.H.U. San Lee. Lalu sekarang apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, paman pengemis. Aku, aku takut K.H.U. San Lee menghela nafas dalam-dalam. Mari kita kubur dulu jenazah ibumu, kata K.H.U. San Lee. Anak itu hanya mengiakan, dan K.H.U. San Lee telah menggali tanah untuk mengubur mayat wanita itu, dibantu oleh anak lelaki tersebut. Selesai mengubur mayat ibu si anak lelaki tersebut, K.H.U. San Lee duduk di tepi jalan, di samping anak itu, yang duduk termenung berdiam diri saja. Matahari pagi mulai muncul memperlihatkan diri. Sekarang engkau ingin menuju ke mana? Anak tanya K.H.U. San Lee memecahkan keheningan di antara mereka. Aku, aku ingin pergi ke rumah Susiok, tetapi aku tidak mengetahui jalan kata anak lelaki itu. Hem, bagaimana kalau aku mengantarmu tanya pengemis itu, engkau tentu tahu kampung apa yang menjadi tempat tinggal pamanmu itu, bukan? Kampung Tung Cie. Baiklah, jika begitu engkau ikut bersamaku, nanti kuantarkan kau ke kampung Tung Cie, kata K.H.U. San Lee. Anak itu mengucapkan terima kasih, dia mengambil buntalannya. Tetapi waktu buntalan itu diangkat, ikatannya telah terbuka, dan dari dalam bungkusan itu berhamburan keluar sebatang pedang dan segulung kertas surat, di samping dua potong pakaian anak-anak. Barang siapa itu tanya K.H.U. San Lee apakah engkau berusia demikian kecil telah membawa bawa pedang? Pedang ini warisan ayahku dan juga surat gulungan ini merupakan surat wasiat yang ditinggalkan ayah yang meminta agar aku menyampaikan kepada susok. Tetapi sayang, ibu telah menjadi korban keganasan perampok. Hem, baiklah, kalau begitu kita berangkat sekarang, siapakah nama pamanmu tanya K.H.U. San Lee. Bun Kuang Lee, menyahuti si anak. Bun. Bun Kuang Iai tanya K.H.U. San Lee terkejut. Anak itu telah mengangguk. Ya ayahku seorang pandai silat, dan susok juga seorang yang pandai silat, maka dari itu, dengan tinggal di rumah susok aku bisa mempelajari ilmu silat, sehingga setelah besar aku bisa merantau untuk mencari ayah. Tetapi sekarang ibu telah meninggal, mati di tangan perampok oh, sungguh malang nasib ibu, dan anak itu telah menangis lagi. Siapa namamu, nak tanya K.H.U. San Lee sambil menghiburnya. Bun Syokon menyahuti anak itu. Nama ayahmu tanya K.H.U. San Lee lagi, Bun Kuang Siang, menyahuti anak itu. Oh, dia seorang pendekar dalam rimba persilatan kata K.H.U. San Lee. Aku sering mendengar nama ayahmu, sebagai seorang pendekar yang sering melakukan banyak kebaikan tetapi mengapa dia tidak bertanggung jawab meninggalkan anak dan istrinya? Dulu ayah sebelum pergi pernah mengatakan ingin mengunjungikan Giam untuk melakukan suatu tugas, tetapi sejak saat itu ayah tidak pernah muncul lagi. K.H.U. San Lee berdiam diri sejenak. Dia berpikir memang ada baiknya dia mengantar anak ini, karena dia bermaksud menjauhi diri dari Liman, karena jika dia masih berkeliaran di sekitar tempat itu, kemungkinan bertemu dengan salah seorang dari Sam Set Giok Bian, Wang Hakiem Hiap atau Sam Chie Heikun, memang bisa saja terjadi. Maka dengan menyingkir Ketung Chie, sebuah perkampungan yang terpisah ribuan li dari Liman, dia bisa menghilangkan jejaknya, pergolakan di dalam rimba persilatan memang tampaknya semakin meningkat saja. Dengau lenyapnya kek kerajaan. Tentu rimba persilatan akan diacak-acak oleh orang-orang pemerintahan. Begitulah, K.H.U. San Lee telah menemani anak itu, Bun Syok Hon, melakukan perjalanan menuju ke Tung Chie, lima hari mereka melakukan perjalanan dan telah berhasil melalui 500 li lebih. Mungkin untuk mencapai Tung Chie masih memakan waktu perjalanan belasan hari. Sepanjang perjalanan K.H.U. San Lee sebetulnya senang sekali kepada Syok Hon, tetapi dia berpikir bahwa kepandainya tidak begitu tentu sehingga percuma saja jika dia mengambil anak itu menjadi muridnya, tentu hanya akan mengecewakan anak tersebut. Bukankah belum berapa lama K.H.U. San Lee sendiri hampir dicelakai oleh orang-orang yang memiliki kepandainya begitu tinggi? Setelah melakukan perjalanan selama belasan hari, akhirnya sampailah mereka di permukaan Kampung Tung Chie, dengan bertanya-tanya kepada penduduk kampung, maka mereka bisa menemukan rumah Bun Kuang Ie, rumah paman anak Syibun ini. Bun Kuang Ie ternyata seorang guru silat di kampung itu, dia seorang lelaki setengah bayar yang memiliki tubuh sehat dan gagah. Mungkanya pun memerah sehat, dengan ramah dia menyambut kedatangan keponakannya ini. Setelah mentengar cerita Syok Hon, Bun Kuang Ie telah menghela nafas dan menyatakan terima kasihnya kepada K.H.U. San Lee. Pengemis itu diundang untuk tinggal bersama mereka selama beberapa hari, dan hari-hari itu dilewati K.H.U. San Lee untuk bertukar pikiran mengenai ilmu silat, nama Bun Kuang Ie cukup terkenal di dalam rimba persilatan. Hanya saja, karena sudah tua, dia bermaksud hidup menyendiri, untuk melewati isengnya, dia telah menerima murid untuk diajarkan ilmu silat. Sambil bercakap-cakap, K.H.U. San Lee sering menyinggung persoalan cap kerajaan yang lenyap. Dia menceritakan apa yang telah dialaminya. Muka Bun Kuang Ie jadi berubah waktu mendengar K.H.U. San Lee menceritakan persoalan itu, apalagi waktu si pengemis menceritakan Hwang Ho Kiam menghiap. Sem Chie He Kun dan Sem Sihit Jiok Bian telah bentrok dengan pekut molotang. Inilah urusan yang hebat kata Bun Kuang Ie. Justru lima hari yang lalu aku pun mendengar suatu urusan yang sangat penting sekali. Dari semula aku meragukan hal itu, tetapi setelah mendengar cerita K.H.U. San Lee tertarik. Mengenai cap kerajaan yang lenyap itu, menyahuti Bun Kuang Ie lima hari yang lalu, waktu itu masih pagi, seperti biasa aku ingin bersantap di rumah makan yang ada di pintu barat kampung ini. Tetapi di saat aku tengah bersantap telah datang tiga orang berpakaian sebagai orang istana, yaitu Kim Lewe Ye, pasukan pakaian emas dari pengawal pribadi raja, seperti diketahui Kim Lewe Ye tidak akan keluar istana jika memang tidak sedang melakukan suatu yang penting, tetapi justru ketiga orang Kim Lewe Ye ini telah berada di perkampungan Tung Chie ini, sehingga mendatangkan kecurigaanku. Aku secara tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka samar-samar aku mendengar mereka menyebut-nyebut persoalan cap kerajaan, dan juga mereka mengatakan dalam percakapan itu bahwa telah dibentuk satu pasukan khusus untuk menyerbu ke Siao Lim Siai. Waktu itu hatiku terkejut, tetapi segera aku berpikir, hal itu tidak mungkin, Siao Lim Siai merupakan sebuah pintu perguruan yang tertua dan besar, di samping itu memiliki tokoh sakti yang memiliki kepandayan sangat tinggi, tidak mungkin Kaisar Englo akan mencari urusan dengan para. Pendeta dari Siao Lim Siai maka persoalan itu kurang begitu ku perhatikan. Namun sekarang setelah mendengar cerita KHU Siai Heng barulah aku yakin bahwa yang dipercakapkan oleh ketiga orang Kimlewia itu memang benar adanya dan aku jadi khawatir sekali jangan-jangan nanti terulang loki peristiwa pembakaran kuil Siao Lim Siai, seperti yang telah pernah terjadi di waktu berkuasanya kerajaan Boan Chiu. Waktu berkata begitu, Bun Quang Le memperlihatkan perasaan khawatir bukan main KHU Sanli sendiri jadi kaget tidak terkira. Kalau memang peristiwa adanya demikian kita harus segera memberitahukan kepada Siao Lim Siai, agar bersiap-siap untuk menghadapi suatu kemungkinan yang tidak diinginkan, kata KHU Sanli. Bun Quang Le menganggukan kepalanya. Baiklah, jika demikian aku tidak bisa berdiam lama di sini, Bun Siai Heng, aku harus segera melakukan perjalanan ke Siao Siai San untuk memberitahukan hal itu kepada Siao Lim Siai. Aku minta diri saja dan si pengemis telah pamitan. Karena menganggap urusan sangat penting, si pengemis telah melakukan perjalanan dengan cepat. Jika dia tidak terlalu lelah, tentu dia tidak akan beristirahat. Dia melakukan perjalanan siang dan malam. Bahkan KHU Sanli telah membeli seekor kuda. Dengan menunggang kuda, dia bisa melakukan perjalanan lebih cepat. Sepanjang perjalanan, KHU Sanli menyelidik keadaan di dalam rimba persilatan. Dia banyak mendengar persoalan orang-orang gagah rimba persilatan yang telah ditangkap-tangkapi oleh orang-orang pemerintah. Bahkan banyak pendekar gagah yang telah terbinasa di bawah tangan jago-jago istana Kaisar Reng Lok. Hal ini membuat KHU Sanli jadi berduka. Dia menghela nafas. Kerajaan sedang ditimpa malapetaka kemiskinan, di mana rakyat hidup dalam ketidakcukupan, tetapi justru Kaisar Reng Lok telah menimbulkan urusan yang tidak kecil. Dia telah membuka jurang permusuhan antara pemerintah dengan para jago-jago rimba persilatan titik. Tetapi yang sangat berbahaya sekali adalah Kera Kaisar Reng Lok itu yang memujuk dan menarik ke pihaknya jago-jago yang sangat ternama dan memiliki kepandayan sangat tinggi, yang akan diperalatnya untuk menghadapi para jago-jago dalam rimba persilatan titik. Setelah melakukan perjalanan hampir satu bulan, pada sore itu akhirnya KHU Sanli telah tiba di kaki gunung Siong San. Dan, dia telah menghela nafas lega, karena tidak lama lagi dia akan segera tiba di kuil Siong Lemsie. Paling tidak hanya memakan waktu satu hari saja. Tetapi ketika tiba di kaki gunung Siong San ini KHU Sanli telah menghadapi peristiwa yang benar-benar hebat menggigilkan jantungnya karena pada pagi itu, dia tengah menjalankan kudanya agak perlahan, karena tujuannya telah dekat. Waktu dia tengah melarikan kudanya itu di sebuah jalan kecil berliku-liku, yang di kiri kanannya tumbuh pohon yang tinggi, tiba-tiba pengemis ini melihat di depan melintang sesosok tubuh, yang menggeletak di tengah jalan. Si pengemis mengerutkan alisnya, entah siapa orang itu yang pagi hari ini menggeletak seenaknya di jalan tersebut, dia memajukan terus kudanya, tetapi waktu telah dekat, segera hati KHU Sanli jadi tidak enak, karena dia melihat sosok tubuh itu tidak bergerak-gerak maka dia menduga sesuatu. Benar saja, waktu dia telah lebih dekat, dia melihat sosok tubuh itu adalah sesosok mayat seorang manusia. Malah yang membuat KHU Sanli jadi terkejut sekali, mayat itu mati. Dengan tubuh yang rusak seperti telah dibacok-nacok di beberapa tempat bagian tubuhnya, KHU Sanli melompat turun dari kudanya dia memeriksa mayat iu. Hatinya jadi ngiris sekali. Entah siapa pembunuhnya yang kejam demikian pikir KHU Sanli. Dia menghela nafas, kemudian melompat naik ke atas kudanya dan melanjutkan perjalanannya lagi. Tetapi belum lagi lewat 10 li, dia melihat sesosok tubuh manusia melintang di tengah jalan lagi, tetapi karena telah mengalami peristiwa seperti tadi, dia jadi menduga sosok tubuh itu adalah mayat seorang manusia. Dan setelah dihampiri lebih dekat, benar saja, itulah sosok tubuh manusia yang telah tidak bernafas yang mukanya tidak bisa dikenal lagi, karena muka orang itu telah rusak tidak keruan dan tubuhnya juga sudah tidak keruan macam, dibacok-bacok oleh senjata tajam, bagaikan tubuh orang itu telah dicincang. Keruan saja KHU Sanli jadi kaget bukan main, disamping mendengkol. Betapa busuknya orang yang menjadi pembunuh dari orang ini pikir KHU Sanli. Tentu pembunuhnya sama dengan pembunuh mayat yang tadi setelah berpikir begitu, KHU Sanli menghela nafas dalam-dalam. Dia menunggangi kembali kudanya, tetapi waktu dia baru saja melarikan kudanya beberapa li, kembali dia menemukan mayat yang serupa seperti sebelumnya. Ah, inilah pembunuhan kejam secara besar-besaran, entah berapa banyak orang yang terbunuh pikir KHU Sanli. Kali ini si pengemis tidak turun dari kudanya, dia meneruskan perjalanannya dan baru saja melakukan perjalanan beberapa li lagi, dia kembali menemukan pula mayat seorang manusia. Yang mati dengan keru yang mengerikan, yaitu seperti telah dicincang. Maka dari itu, KHU Sanli yang melihat ini telah menduga, tentunya pembunuh dari orang-orang itu merupakan seorang iblis yang memiliki kepandayan sangat tinggi, apalagi memang dia melihatnya, pakaian dari mayat-mayat itu membuktikan bahwa mereka juga berasal dari kalangan rimba persilatan. Tetapi yang membuat KHU Sanli jadi heran, entah siapa orang yang menjadi pembunuh kejam itu. Setelah melarikan kudanya sepanjang jalan kecil itu, KHU Sanli telah menemukan belasan mayat lagi, yang menemui kematian dengan keru yang sama. Hanya yang membuat KHU Sanli jadi heran, mengapa orang-orang itu menemui kematiannya dengan keru dijajarkan seorang demi seorang, bagaikan mayat-mayat itu memang sengaja diletakkan di tengah-tengah jalan tersebut. Apakah semua pembunuhan itu memiliki sangkut pautnya dengan pendeta-pendeta Siau Lim Siai berpikir? KHU Sanli pengemis ini berpikir demikian, karena dia mengetahui kuil Siau Lim Siai berada di puncak gunung ini. Dan mayat-mayat yang melintang di tengah jalan itu tidak ada habisnya. Setelah melakukan perjalanan terus, dia telah menemukan lagi beberapa mayat manusia, maka jumlahnya sudah lebih dari 20 mayat manusia yang ditemukannya dalam keadaan yang mengiriskan hati. KHU Sanli mempercepat lari kudanya, dan menjelang tengah hari dia telah tiba di muka gerbang kuil Siau Lim Siai, yang megah dan angker. Tetapi belasan li waktu dia belum sampai di muka kuil ini, KHU Sanli sudah tidak melihat lagi mayat manusia. Dengan gesit dan cepat KHU Sanli melompat turun dari kudanya, dia telah menghampiri pintu kuil yang tertutup rapat. Kemudian mengetuknya, mementurkan gelang besi yang terdapat di pintu cukup keras. Tidak lama kemudian pintu kuil terbuka, sedikit sekali, dan juga waktu itu hanya ada kepala seorang Hwasyo yang muncul. Cari siapa tanya pendepak itu, seorang Hwasyo berusia muda, mungkin usianya baru 20 tahun, sikapnya tidak manis. KHU Sanli merangkapkan sepasang tangannya, dia telah memberi hormat. Siau Suhau, aku ingin bertemu dengan Chiang Bunjin Siau Lim Siai, untuk menyampaikan suatu berita yang sangat penting dan berhubungan dengan keselamatan kuil Siau Suhu ini. Terima kasih telah menonton!